Ya sudah, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepalauan Ria berhasil menciduk pelaku pelangsir solar subsidi pemerintah di wilayah Sagulung, Kota Batam. Dalam kasus ini, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil menyita barang bukti 3 unit mobil, 9 struk pembelian BBM solar subsidi, 630 liter solar subsidi, 12 kartu brisi, dan uang tunai sebesar 3 juta 50 ribu rupiah. Berhasil menangkap satu orang tersangka berinisial PH di kawasan Ruko Aji Bisnis Center, Sagulung, Kota Batam. Dalam penindakan, Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengamankan 3 unit mobil, 9 struk pembelian BBM solar subsidi, 630 liter solar subsidi, 12 kartu brisi, dan uang tunai sebesar 3 juta 50 ribu rupiah. Negara menjelaskan dalam kasus ini, PH berperan sebagai supir yang melakukan pengisian solar subsidi di berbagai SPBU. Untuk melancarkan aksinya, PH menggunakan 12 kartu brisi edisi lama yang telah dipalsukan. Tindakan pelangsiran solar subsidi tersebut telah dilakukan PH sebanyak 6 kali di 6 SPBU berbeda di Kota Batam. Yang dicurigai, orang itu dengan satu mobil tapi bolak-balik ke beberapa SPBU. Kemudian anggota melaksanakan pengentean, penyelidikan, ditemukan pada saat, dan ditangkap pada saat dia memindahkan bahan bakar jenis bius solar dari mobil yang dibakai beli di SPBU, di mobil penampungan yang diparkir tidak jauh dari lokasi SPBU. Modus apa yang dia lakukan? Modusnya dia bukan memodifikasi teknik seperti yang sebelumnya ya. Dia tetap menggunakan kartu bris dengan kuota 30, namun dia membeli di beberapa SPBU. Hasil keterangannya itu ada 6 SPBU. Hasil pembelian itu dipindah ke mobil penampung yang diparkir tidak jauh dari SPBU. Berdasarkan keterangan tersangka, PH akan menjual solar subsidi tersebut kepada satu orang pelangsir solar di kawasan Batu Aji bernama Sida Butar. Saat ini masuk dalam daftar pencarian orang. Namun apapun alasan pelaku, polisi menjerat PH dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sebagaimana mengubah pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Undang Kurnia melaporkan dari Batam.